Ini adalah sebuah pemandangan yang sering kamu lihat di dalam laut. Ada sejenis ikan yang menempel di badan ikan yang lebih besar. Mereka sering sekali menempel dan hampir tidak pernah terlihat berenang bebas. Hampir ya. Mereka menempel di tubuh hiu, di tubuh paus, di tubuh penyu, di tubuh ikan pari, bahkan di tubuh kapal. Menempelnya ikan ini pada ikan-ikan besar seperti hiu dan bisa tetap hidup adalah hal yang menarik. Sepertinya mereka yang ditempeli tidak keberatan dan mungkin senang. Mungkin sebagian dari kamu sudah tahu, kemampuan ikan ini datang dari organ mangkuk hisap yang unik di kepala mereka, yang membantu mereka menempel pada inang dan memakan sisa-sisa makanan inang. Organ ini adalah fitur khusus yang membuat mereka menjadi salah satu ikan yang paling mudah dikenali. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama ceritahu tentang remora. Legenda mengatakan, sekelompok ikan pernah memperlambat laju kapal perang dari seorang kaisar Romawi bernama Kaligula. Sehingga ia memerintahkan awak kapal untuk turun ke laut dan memberantas ikan-ikan tersebut yang menempel di lambung dan di kemudi kapal. Kelompok ikan tersebut membuat kapal tidak bergerak optimal. Dan dari sinilah ikan unik ini mendapatkan namanya. Remora dalam bahasa latin berarti delay atau menahan. Terlepas dari legenda Kaligula, remora dikenal sebagai ikan yang unik karena kemampuannya menghisap dan menempel pada inangnya. Mereka dapat melakukan perjalanan melintasi lautan yang luas dengan bantuan inang mereka. Mereka terima beres, tinggal menumpang. Nggak usah capek-capek berenang, dapat makan pula. Tapi apakah benar semua ikan yang ditempel ini tidak keberatan? Bagaimana remora mengembangkan fitur uniknya tersebut? Dan mengapa Kaligula sangat benci remora? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Sawaria. Ajak Teman.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika peperangan antara masyarakat Australia dan burung emu adalah peperangan yang paling sia-sia, Sebelumnya ada peperangan antara Kaligula dengan remora. Menurut Pelini the Elder, seorang sejarawan Romawi, Bukan hanya badai dan angin puyuh yang harus dikhawatirkan ketika melaut, Tapi juga ikan. Catatan Pelini menceritakan sekembalinya ke Roma dari Galia pada tahun 41 Masehi, Kapal Kaligula tiba-tiba terhenti, meskipun ditenagai oleh 400 pendayung. Penyebabnya adalah beberapa ekor ikan yang menempel di kemudi kapal. Ikan-ikan ini membuat Kaligula murka dan segera memerintahkan prajuritnya yang kelelahan setelah berperang untuk turun ke laut dan membantai ikan-ikan tersebut. Setelah ikan itu disingkirkan, Kaligula akhirnya bisa melanjutkan perjalanan pulang. Tetapi pemberantasan remora tersebut berakibat fatal. Prajurit-prajurit Kaligula menjadi marah karena merasa dipaksa melakukan sesuatu yang sia-sia, kemudian mengejarnya dan nyaris membunuhnya dengan pedang. Sekarang, ikan ini kita kenal dengan nama remora. Ikan ini juga dikenal sebagai shark sucker dan sucker fish. Banyak orang keliru menebak kalau ikan ini menggunakan mulutnya untuk menempel di tubuh makhluk lain, seperti pleko yang menempelkan diri ke sisi akwarium. Tapi remora tidak menggunakan mulutnya untuk menempel pada inangnya. Meskipun umumnya tidak dianggap berbahaya bagi inang mereka, remora yang menempel ke inang individu diketahui menyebabkan hambatan pada inang tersebut, membuat pergerakan inang menjadi lambat. Remora juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit inang, atau setidaknya menggelitik inang mereka. Banyak yang menduga kalau remora menempel pada inang untuk memakan sisa-sisa makanan yang tercecar. Tapi penelitian lebih lanjut membuktikan, perilaku memakan remah-remah atau sisaan tersebut tidak selalu terjadi. Remora justru lebih sering memakan parasit yang menempel pada inang mereka, serta e-e inang mereka. Jadi, terkadang kehadiran remora sangat bermanfaat. Ikan ini tidak memiliki swim bladder atau kantong renang, jadi mereka bukan perenang yang kuat. Maka dari itu, menempel pada inang akan membantu mereka bergerak, menghemat energi, dan memberi mereka perlindungan dari pemangsa. Banyak inang individu yang membiarkan remora menempel di tubuh dan tidak memakannya. Tapi beberapa organisme inang diketahui mencoba dan menghilangkan remora dari tubuhnya, seperti lumba-lumba, yang dengan lincah akan mencabut dan mengusir remora yang menempel di tubuh mereka atau di tubuh bayinya. Jika kita lihat sekilas, remora seakan menempelkan dirinya ke tubuh inang mereka menggunakan mulut mereka, seperti ciuman yang super lengket. Tapi sesungguhnya, kepala remoralah yang membuatnya mampu menempel pada tubuh inangnya. Remora menempel menggunakan sirip punggung yang telah dimodifikasi. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang ini. Dalam ukuran, remora rata-rata memiliki panjang tubuh sekitar 38 cm, tetapi mungkin bisa lebih dari dua kali lipat pada spesies yang lebih besar. Mereka tersebar di seluruh dunia di perairan laut yang hangat, dan sepertinya ikan ini tidak hidup di Antartika. Saya kurang yakin, karena masih banyak yang harus dipelajari tentang ikan ini. Cara remora bereproduksi juga belum begitu jelas, dan masih harus dipelajari. Tetapi mereka diduga menggunakan metode spawning, di mana jantan dan betina secara bersama-sama melepaskan gamet, atau sama-sama melepaskan sperma dan telur ke dalam air. Telur kemudian terbuahi dan mengeras, sehingga mampu bertahan terhadap arus laut yang kemungkinan besar membawa mereka ke pantai. Umur remora di alam liar juga belum diketahui, dan karena gaya hidup mereka cenderung bergantung kepada makhluk lain, umur mereka di penangkaran juga tergantung inang yang mereka tempeli. Dan satu miskonsepsi yang beredar adalah, mereka akan menempel di satu organisme selama hidupnya, bahkan seringkali disebut sebagai sahabat ikan hiu. Betul, mereka memang sering terlihat menempel di tubuh ikan hiu, tapi untuk dibilang sahabat, kayaknya kurang tepat juga. Remora seakan hanya mencari tumpangan gratis, dan tidak mendedikasikan dirinya untuk merawat tubuh inang yang ditumpanginya. Menurut beberapa pengamatan, waktu terlama seekor remora menempel pada inang individu adalah sekitar 3 bulan, kemudian akan berpindah ketika menemukan inang yang lebih layak. Manusia rupanya sudah mengenal remora sejak lama. Nama genus mereka, Echeneis, berasal dari bahasa Yunani kuno. Echene yang berarti menahan, dan Nose yang berarti kapal. Linnaeus sepertinya juga tahu tentang kisah Caligula versus Remora, ketika ia menamai genus ikan ini pada tahun 1758. Bisa aja ya, Linnaeus. Ini adalah fokus utama dalam pembahasan kita kali ini. Organ yang remora gunakan untuk menempel pada inang, menyebabkan penyesuaian bentuk fisik mereka. Kepala remora menyesuaikan fungsi tubuhnya menjadi rata, sehingga dapat menempel dengan sempurna di tubuh inangnya. Tapi akibatnya, bibir bagian atas harus menyesuaikan permukaan kepala mereka yang merata. Jadinya, bibir bagian bawah lebih maju daripada bibir atas. Kalau kamu pernah melihat Chef Arnold, Iya, mirip. Dari delapan spesies remora, mungkin yang paling terkenal adalah spesies yang ini, yang sering kita lihat di gambar-gambar atau di video-video dokumenter, yang dikenal sebagai Slender Shark Sucker, yang juga memiliki fitur yang dimiliki oleh semua remora. Organ yang membuat mereka mampu menempel pada makhluk lain, adalah mangkuk penghisap di kepala mereka. Remora menggunakan mangkuk ini untuk menempelkan diri pada organisme lain, seperti hiu, pari, penyu, dan paus, sehingga mereka bisa mendapatkan tumpangan gratis. Mereka juga mengambil parasit, dan kulit-kulit mati dari inang. Tapi yang paling penting, ee inang mereka. Mangkuk penghisap ini dibentuk oleh lapisan kulit kenyal, dan serangkaian tonjolan yang disebut lamelei. Mari kita perhatikan lebih detail. Ini adalah lamelei. Dan ini adalah lipatan kulit yang kenyal. Cara kerja organ ini adalah dengan mendorong mangkuk ke permukaan tubuh inang, lalu mengangkat lamelei. Ini akan menciptakan hisapan. Paku-paku kecil di tepian lamelei akan membantu cengkraman dengan menusuk kulit inang. Jika remora mundur, hisapan akan semakin kuat. Ini juga berlaku ketika inang berenang maju. Untuk membebaskan diri, remora cukup berenang ke depan, menyebabkan lamelei turun, dan mengurangi daya hisap. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menelusuri, ikan remora ini jenis ikan apa sih? Dan ikan mana yang paling dekat hubungannya? Jika kita telusuri, remora termasuk dalam ordo ikan yang mencakup keluarga ikan yang dikenal sebagai jack atau trevelly. Tetapi kerabat dekat remora adalah dolphin fish atau mahi-mahi, dan kobia atau black kingfish. Kobia bahkan terlihat sangat mirip dengan remora, terutama ketika mereka masih muda. Kobia juga memiliki garis seperti remora muda. Tetapi perbedaannya tentu saja adalah mangkuk penghisapnya. Kobia dan remora memiliki pola bergaris di tubuhnya, diduga untuk menyerupai ikan res, yang merupakan ikan pembersih, sehingga ikan yang lebih besar cenderung tidak mencoba memakannya. Res adalah ikan bergaris yang sering kamu temukan di mulut ikan-ikan besar seperti ini. Jasa ikan ini dibutuhkan oleh banyak makhluk laut, sehingga mereka dibiarkan melakukan pekerjaan mereka. Dengan melihat kobia, kita bisa membayangkan seperti apa wujud remora sebelumnya. Saya tidak bilang kalau remora berevolusi dari kobia. Tetapi, leluhur remora mungkin terlihat dan berperilaku seperti kobia yang sekarang. Karena salah satu hal yang menarik dari kobia adalah, meskipun mereka tidak memiliki mangkuk penghisap seperti remora, kobia juga cenderung berenang di sekitar organisme laut yang lebih besar, seperti remora. Perilaku menumpang ini dilakukan seumur hidup mereka. Menumpang slipstream dari makhluk laut yang lebih besar seperti parimanta. Mari kita perhatikan bagaimana perilaku kobia ketika menumpang di bawah parimanta. Saat parimanta muncul ke permukaan untuk makan, kobia hampir tidak perlu menggerakkan ekornya. Ini karena parimanta adalah berenang yang kuat, sehingga slipstream dari parimanta mampu menyeret kobia ke sana kemari. Tapi apa yang terjadi dengan leluhur kobia dan remora hingga kemunculan remora modern? Sekarang kita tahu kalau kobia agak mirip dengan remora, minus mangkuk hisap. Tapi kobia memiliki serangkaian duri pendek di sepanjang punggung. Duri-duri ini adalah apa yang tersisa dari sirip punggung atau sirip atas yang dulunya berduri lebih besar, yang dimiliki sebagian besar kerabat remora dan kobia. Nah, di sisi lain, remora memiliki mangkuk hisap, tetapi tidak memiliki sirip punggung yang berduri itu. Ilmuwan telah lama berhipotesis bahwa mangkuk penghisap remora berevolusi dari sirip punggung berduri yang bergerak ke bagian atas kepala. Ada bukti yang mendukung hipotesis ini. Di awal hidupnya, ketika baru menetas, semua remora melewati tahap perkembangan awal ini, di mana mereka memiliki sirip punggung, bukan mangkuk penghisap. Kedua, dari fosil remora yang telah punah, terdapat banyak ciri peralihan. Penghisap pada remora kuno terletak lebih jauh ke belakang dibanding dengan yang dimiliki oleh remora modern. Dan bahkan, remora kuno memiliki lebih sedikit lamelei. Struktur lamelei itu sendiri juga merupakan bukti peralihan pada spesies yang telah punah ini. Cocok dengan hipotesis kalau lamelei merupakan duri sirip yang telah memendek dan melebar di bagian dasarnya. Oke, sepertinya sudah cukup jelas bagaimana lamelei berevolusi. Tapi bagaimana dengan mangkuk penghisap itu sendiri? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sebagian besar kerabat remora, yaitu keluarga ikan Jack dan Trevally, memiliki cekungan di punggung mereka, di mana sirip berdiri di barisan pertama mereka dapat dilipat. Tapi agak sulit untuk melihat sirip punggung di baris pertama ini, kecuali jika mereka menegakkan siripnya, dan mereka sangat jarang melakukan ini. Ada kemungkinan bahwa leluhu remora awalnya mengembangkan duri yang lebih pendek, hanya sekedar menancap di kulit inang saat menumpang, seperti kobia. Tapi sering berjalannya waktu, cekungan sirip punggung ini lambat laun akan melebar, dan menciptakan daya hisap yang lemah, kemudian berevolusi dari sana. Tapi mangkuk hisap ini bukan satu-satunya adaptasi remora untuk mendukung gaya hidup mereka yang tidak biasa. Kita tahu kebanyakan ikan memiliki organ yang disebut swim bladder, alias kantung renang, atau kantung gas, yang membantu mereka mengontrol daya apung. Tetapi remora dan kobia tidak memiliki kantung tersebut, dan ada alasan dibalik ini. Ketika ikan dari laut dalam menuju ke permukaan terlalu cepat, gas di kantung renang akan mengembang karena terjadi pengurangan tekanan yang drastis. Ini akan membuat mata ikan menonjol seperti mau copot, dan kantung renangnya keluar dari mulutnya. Ini sering terjadi ketika ikan dari perairan laut dalam diangkat ke permukaan terlalu cepat. Kamu bisa google fish barut roma untuk melihat lebih banyak tentang fenomena ini. Dan fish barut roma adalah nama dari fenomena tersebut. Nah, jika remora memiliki swim bladder, fish barut roma mungkin akan terjadi ketika inang yang mereka tumpangi memutuskan melesat dari perairan yang lebih dalam ke permukaan air. Beberapa dari kamu mungkin memperhatikan ikan remora seakan sama nyamannya ketika mereka menempel terbalik atau menempel normal. Dan kalau kita perhatikan tubuh mereka dari samping, remora menunjukkan apa yang dikenal sebagai simetri dorsifentral, yaitu profil tubuh bagian atas hampir mirip dengan profil tubuh bagian bawah. Ini berarti remora tidak perlu melakukan banyak penyesuaian pada gaya renangnya. Ada pembahasan lain yang sepertinya tidak bisa kita lewatkan. Jika kita perhatikan, tubuh sebagian besar ikan berwarna gelap di atas dan memiliki warna yang lebih terang di bawahnya. Beberapa ikan bahkan memiliki warna putih. Ini dikenal sebagai counter shading. Tujuan counter shading adalah untuk membuat ikan tersamarkan ketika terlihat dari atas atau dari bawah. Ketika sinar matahari menerpa dari atas dan menerangi bagian atas tubuh ikan, ini akan menghasilkan bayangan di bagian bawah tubuhnya. Jika ikan memiliki warna tubuh yang merata, maka cahaya dari atas akan menyebabkan tubuh bagian atas menjadi lebih terang dan tubuh bagian bawah menjadi lebih gelap, membuat ikan menjadi sangat mudah terlihat. Disinilah manfaat counter shading, yaitu melawan efek sinar matahari, membuat ikan tersamarkan jika dilihat dari atas atau dari bawah. Remora juga memiliki counter shading yang khas ini. Tapi, ada sesuatu yang menarik pada beberapa spesies. Ketika menempel di bagian atas hiu, perut remora yang berwarna putih akan terekspos. Tetapi setelah mereka tinggal lebih lama, remora mampu menggelapkan bagian perutnya. Dan fenomena ini disebut reverse counter shading atau counter shading terbalik. Keren ya? Hubungan timbal balik atau simbiosis seringkali terbentuk di seluruh kerajaan makhluk hidup. Terkadang, hubungan ini tumbuh di antara organisme yang tidak terpikirkan sama sekali. Di dunia binatang, jika terdapat hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua spesies, itu dikenal sebagai simbiosis mutualisme. Jika hanya salah satunya yang diuntungkan, sementara yang lain tidak merasa dirugikan, maka disebut simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme adalah simbiosis antara ikan hiu dan remora. Tapi banyak juga yang menilai hubungan antara hiu dan remora adalah mutualisme. Banyak pihak menilai hubungan antara hiu dan remora menguntungkan kedua spesies. Remora diamati memakan sisa-sisa mangsa hiu yang tercecer. Mereka juga memakan parasit yang menempel di tubuh dan di mulut hiu. Ini diduga membuat hiu senang, karena kehadiran parasit pastinya akan mengganggu kehidupan hiu. Selain itu, remora menerima lebih dari kemudahan sumber makanan. Hiu secara tidak langsung melindungi remora dari pemangsa, sekaligus memberi mereka tumpangan gratis ke seluruh area lautan. Jadi, remora berperan menjaga kebersihan area di sekitar hiu, mencegah perkembangan organisme yang tidak sehat di dekat hiu. Tubuh hiu terjaga kebersihannya dari parasit yang mengganggu yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Beberapa studi menunjukkan banyak spesies hiu yang tampaknya memahami manfaat remora bagi kehidupan dan kesejahteraannya. Tapi pada waktu yang bersamaan, perilaku hiu akan berubah dengan kehadiran remora. Hiu yang ditempeli remora diamati melambat, bahkan mengorbankan kenyamanan hidup mereka sendiri demi membiarkan remora menempel pada tubuh mereka. Dan ini semakin menegaskan kalau penamaan remora memang sangat sesuai. Tapi ada juga studi yang menemukan kalau remora justru menyebarkan parasit di kulit hiu, yaitu Dioncus remorae. Parasit ini menumpang pada insang remora sebelum menempel di kulit hiu. Mungkin karena hal tersebut, tidak semua hiu senang dengan kehadiran remora. Hiu sandbar dan hiu lemon diketahui bertindak agresif atau bahkan memakan remora yang mencoba mendekat. Meskipun demikian, hubungan antara hiu dan remora adalah salah satu hubungan yang terlihat paling erat di lautan dan kemungkinan akan berlanjut selama jutaan tahun ke depan. Simbiosis yang kadang-kadang ini menarik perhatian manusia sejak lama. Para peneliti terinspirasi oleh kemampuan remora dan telah mendesain robot yang memiliki kemampuan yang sama. Cakram biomimetic ini dapat membuat segel yang rapat menggunakan cara kerja yang sama dengan penghisap yang dimiliki oleh remora. Lengkap dengan deretan lamelei yang dilengkapi dengan duri-duri kecil. Robot penghisap ini akan membantu manusia menangkap dan mengambil sesuatu yang sulit terjangkau di dalam laut. Untuk menguji seberapa baik penghisap ini bekerja, para peneliti desain robotik memasangnya ke ROV atau kapal selam yang dikendalikan dari jarak jauh. Ketika para peneliti mengarahkan robot tersebut untuk menempel material yang terendam, penghisap tersebut dapat meraihnya dengan kecepatan rata-rata kurang dari 4 detik dan menahannya dengan kuat. Kekuatan hisapan robot tersebut tercatat hingga 45 kg, kira-kira 340 kali dari beratnya sendiri. Dan cakram biomimetik ini juga bekerja dengan baik di luar air tanpa kehilangan daya hisap yang signifikan. Para peneliti berharap penemuan ini dapat membantu penelitian dengan memperluas jangkauan raih dari robot penjelajah bawah laut. 7 dari 8 spesies remora diklasifikasikan dalam jumlah yang aman dan tidak terancam punah. Sementara, status konservasi spesies kedelapan yaitu Echinus neukrats dikhawatirkan menjadi terancam karena spesies remora ini seringkali ditemukan menempel di tubuh hiu sementara populasi hiu di seluruh dunia terus menurun. Banyak spesies remora dimanfaatkan manusia sejak dahulu kala salah satunya adalah sebagai pemancing Laporan paling awal yang diketahui tentang penggunaan remora untuk memancing berasal dari Peter Martyr di Angkira yang merupakan tokoh tarkamuka di istana Raja Ferdinand Beliau menerbitkan serangkaian buku pada tahun 1511 Di salah satu bukunya ia menceritakan dengan sangat rinci tentang penggunaan remora sebagai alat pancing oleh nelayan di Hindia Barat Jadi remora akan diikat ekornya dengan tali yang pendek Begitu nelayan melihat target berenang pada jarak yang terjangkau nelayan tersebut akan melepaskan ikatan tali pendeknya Seperti anjing yang dilepas tali ikatannya remora akan mengejar target dan menempel kepada target Setelah menempel nelayan cukup menarik tali yang masih terikat di ekor remora Laporan tambahan juga merincikan bagaimana ikan yang lebih besar dan makhluk lain seperti dugong juga ditangkap menggunakan remora Nelayan di samudera Hindia juga menggunakan remora untuk menangkap penyu selama berabad-abad Selain menjadi alat pancing remora juga dikonsumsi oleh manusia Banyak pemancing mengkonsumsi ikan ini ketika tidak sengaja terpancing karena remora memang tidak pernah menjadikan target pancing Banyak yang bilang ikan ini mudah dibersihkan dengan struktur tulang yang teratur sehingga sangat mudah dijadikan fillet Rasanya juga ringan Tidak ada aftertaste dan tekstur dagingnya yang putih sangat padat dan baik Secara tampilan dan rasa remora mirip dengan trigger fish Tapi kelemahannya daging pada remora yang berukuran kecil sangatlah sedikit Jadi untuk mendapatkan daging yang banyak harus menangkap remora yang berukuran lebih besar Selain itu karena mereka umumnya memakan ee inang mereka gizi dari ikan ini sangat diragukan Tapi itu hanya dugaan Menilai dari gaya hidup yang menumpang bebas pada inang yang lebih besar menyebabkan remora tidak menghabiskan banyak kalori dalam sehari Perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan gizi dari ikan ini Hubungan antara remora dan inangnya biasanya komensalis Tapi ada kalanya mereka mutualis Inang remora sering dianggap diuntungkan karena memiliki cleaning service yang bergerak tanpa disuruh mengunyah parasit dan jeringan kulit yang mati Sebagai imbalan remora mendapat makanan tumpangan dan perlindungan Namun kohabitasi ini juga akan berisiko melambatkan inang sehingga ada inang yang gak suka dan mengusir atau memakan remora Apakah remora ikan yang malas? Mungkin tapi dalam sudut pandang yang berbeda remora adalah oportunis Mereka pandai memanfaatkan peluang dengan menumpang makhluk lain yang lebih sukses Kita bisa belajar dari remora dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Kalau gak punya kendaraan nebeng Kalau belum punya tempat tinggal numpang Kalau gak punya duit ngutang Eh gak gitu ya Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal literatur dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disijikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini dan share Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjijikan dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati